siap jadi katanya ini bisa 4500 daun sari lebih kurang mas bukan, bukan obat besar kok, obat sedikit jadi itu susah teren hmm iiiiiiiiiiiiiii cokeh selamat datang di tsss Voxyway selamat datang di channel Paksimen dan hari ini kita mau melanjutkan petualangan kuliner kita di kota Semarang coy dan guys, hari ini aku menemukan salah satu kuliner yang bakal jadi kuliner terfavorit di channel Paksimen aku menemukan salah satu masakan tepatnya sate padang yang mungkin akan jadi yang terenak di Semarang namanya adalah Sate Padang Ajo Manih coy ini pertama kalinya aku makan sate padang jadi kita langsung cobain aja gimana rasanya sate padang di sini? apakah worth it sama harganya? dan suasana makan di sini kayak gimana? kita itu tidak pernah tahu kalau kita belum coba jadi let's go guys gaya ke atas dan saat itu ke atas dan saat itu ini memperoleh dan harus menemukan ke atas ke atas 5 ke atas montang ke atas ke atas tempat mas, kita mau pesen mas, sate padang itu ada berapa varian? ada 4 varian pak, ada campur, ada daging, ada lidah, jeruan campur, daging, lidah, jeruan ya? iya aku pesen gini aja pak, dagingnya 10, terus lidah sama jeruan ini 55 oke, siap ya ya udah, tungguin aja kita lihat penampakannya kayaknya, mantep cuy beberapa minit kemudian setelah telur siap 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 kalau sate padang tuh lebih enak panas ya betul biar habis dimakan padang terasa kita mau makan sate padang yang ada di sini kalian bisa lihat penampakannya kayak gini guys coi ini aku pesen 20 tusuk ya 20 tusuk tapi kelihatan masih dikit ya harusnya aku pesen 50 deh ini tuh isinya di sini ada lidah jeruan daging cukup penampakannya sebelum makan ya harus doa dulu so udah dimulai oke guys kita langsung makan aja ini 4 tusuk ya aku nggak tahu mana yang daging mana yang jeruan waktunya aku bilang ke kalian semua mari makan anjir enak cuk udah kerasa sih gimana spesialnya nih selamat ngiler semuanya mari makan anjir enak cuk sumpah ini bumbunnya bener-bener autentik ya dan bumbunnya di sini kan nggak yang kental agak cair gitu terus rasanya lebih kegurih tekstur dari daging itu empuk banget ini enak sih pantesan rame ya rame banget tuh sumpah belakang aku tuh rame banget guys ini guys kita mau makan lagi ya mari makan dagingnya tuh kayak udah dimarinet itu bumbunya keluar banget dari dagingnya juicy juga smokey nya dapat banget coba ini nggak terlalu gosong ya saya makan rendang tapi bentuknya sati aku ya pesen nih remah makan padang kayak biasanya ada kerupuk rambak kita kasih bumbu sama ada bawang gunung kita cobain ya mari makan hmm terlalu enak cuy rame banget dikasih bumbu padang ya nomor 1 cuy enak cerauan lidah daging dan mungkin ada ususnya ya bumbunya itu menghiurkan banget mari makan sekarang kita mau makan daging rambak juga ada kulitnya terus aku bakal makan sama bumbu padang nih guys nih sini daging sama rambak ya mari makan hmm hmm nggak bisa ngomong apa-apa cuy terlalu enak soalnya daging dan rambak mari makan hmm 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 pertama kali makan satu padang dan aku nemuin makanan yang enak mari makan hmm ten aku puasa akan makan yang inak banget, sampe abis aku makan ikun ini terlalu enak habis ini aku bayar terus, kita ambil sebuah kesimpulan jadi tungguin aja ya mantep cuy 1 tahun kemudian kita udah kelar makan, dan waktunya kita bayar dulu mas, kita mau bayar mas ini semua emang harganya sama mas? sama, mau campur lidah, daging sambung 1 porsi berapa tadi? 20 ribu 20 ribu ya guys, 1 porsinya jadi kita hitungnya 3 porsi mas krupuknya 3 umum yang mana? yang kulit? 12 ribu jadi 72 ribu ini kamu bukain jam berapa mas? jam setengah 6 tapi biasanya jam 11 kata nih tapi kita biasanya jam 10 udah abis apalagi pas weekend ya? ah bener sekali 9? 9 udah abis 3 jam habis coy padahal bawain 4 ribuan 3 ribu sampe 4 ribu tusuk 3 ribu, 4 ribu tusuk habis dalam 3 jam bayangin guys ramennya kayak gimana? hari biasa aja rame apalagi hari weekend nggak ada cabernya kan mas? belum ada artinya apa mas, ajaumani mas? ajaumani itu abang manis kayak yang jualan manis oh manis maksudnya ini salah satu kedai makan yang kepedean ya kalau kalian mau makan dan cobain Sate Padang yang enak cuma ada di sini nih jalan Gajah Mada hitungannya ya kalian harus kesini dan cobain Sate Ajo Mani menurutku ini super worth it dan super mantep ya udah habis ini kita ambil kesimpulan kita udah kelar makan di Sate Padang Ajo Mani dan waktunya kita buat mengambil sebuah kesimpulan makanannya super enak dari segi kualitas daging dan rasa itu nggak bisa dilakukan lagi dagingnya empuk, gurih banget berasa masakan padangnya itu kental banget di sini rempah-rempah yang digunakan nih kayak biasa kita makan di Nasi Padang sumpah nggak kalah sama rendang-rendang yang terlenak yang pernah aku makan ini super duper worth it dan harus kalian coba kita lihat harganya satu porsinya Rp20.000 coy kalau kalian bilang nggak menurutku ini worth it karena ini kita sumpah suasana makan di sini ya suasananya tuh bener-bener ngempel karena ini pinggir jalan karena itu semua ini salah satu makanan yang harus kalian coba rasain sendiri soalnya kayak gimana buktikan sendirilah nanti apakah paksimen berbawang di sini ini sih menurutku perfecto numero uno recommend yes banget terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir kalian suka sama video ini ya di like aja dan tontonin video-video yang ada di channel paksimen karena kita akan selalu kuliner keliling Indonesia mencari makanan terbaik di seluruh Nusantara kalau kalian punya ide, kritik, saran, rekomendasi tempat makan silahkan sebanyak-banyaknya biar kita datang ke tempat makan dari rekomendasi kalian semua yang paling penting dari semuanya itu jangan lupa buat subscribe channel paksimen nyalakan tuh lonceng pemberitahuan biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari paksimen jadi segini aja video kali ini dan sampai jumpa di video-video paksimen yang berikutnya Love God of Culiner Indonesia, wisdom and justice God bless you all Ciao